Tetapi mengapa ketika seorang punya kewenangan seperti Pak Ahoknis punya kewenangan Tetapi memilih juga menyuarakan itu di luar dan lain sebagainya Daripada mengerjakan di dalam, membenahi di dalam begitu ya Tetapi menyuarakan di luar Mungkin saja ini ada kendala seperti yang juga bagian dari yang disampaikan oleh Pak Ahok Bahwa para direksinya saja hobi melobby menteri Sehingga dia sepertinya mau menunjukkan bahwa kewenangannya pun menjadi terbatas Karena para direksi yang ada di bawahnya pun hobinya melobby menteri Bagaimana kira-kira? Di sebuah perusahaan atau di BUMN Itu kalau keputusan-keputusan strategis Tidak akan bisa dilakukan tanpa persetujuan komisaris Jadi mau lobby apapun ke menteri Kalau di komisarisnya tidak setuju Untuk strategis sih tidak bisa Jadi ini kan ini korporasi Ini korporasi Jadi korporasi itu kan punya mekanisme-mekanisme yang tersendiri Jadi ada mekanisme-mekanisme yang tersendirinya disana Yang memang ini Dia punya hukum-hukum korporasi sendiri kan Ya gitu loh Jadi Tidak tepat yang disampaikan Pak Ahok kemarin berarti Karena mengatakan banyak direksi yang semua mainnya lobby ke menteri Karena yang menentukan menteri Komisaris rata-rata titipan kementerian-kementerian Nah kan maksudnya Pak Ahok tidak menyebutkan konteks yang mana Jadi kita susah nih konteks yang mana Kalau masalah komisaris di anak perusahaan Oh sekarang memang kita sangat ketat Dulu itu Banyak diangkat-angkat komisaris tanpa diketahui kementerian Justru kita sangat rapihkan semua Banyak dulu BUMN itu Membuat anak perusahaan Itu tanpa persetujuan dari kementerian Sekarang ketat betul Untuk hal-hal seperti itu Itu bagian dari pengawasan yang dilakukan Sebagai kementerian yang Yang sebagai Ini ya Mewakili pemerintah untuk Mengelola BUMN Dulu mereka bikin anak perusahaan Banyak banget tuh suka-suka loh Malah kementerian BUMN dulu juga tidak mengetahui Kalau ada anak perusahaan-anak perusahaan Itu jangan-jangan ya Bang Arie ya Pernah ada hatu-hatu direktur kita tanya Berapa anak perusahaan kamu? Dirutlah kita tanya Sekian Minggu depannya kita ketemu lagi Berapa sebenarnya? Sekian ternyata Sekian lagi minggu depannya Sekian lagi Berapa besar ya? Aduh Setelah didata Ternyata sekian Jadi Nah ini terjadi Sekarang ini sudah rapi Sudah ketat ya Bang Arie Sekarang ketat Nggak ada Sekarang mana ada Apakah bisa bikin anak perusahaan? Bisa Tapi harus sesuai dengan core-nya Pertama Yang kedua Persetujuan dari Kementerian Komisaris juga begitu Dulu bos Diangkat-angkat itu Itu Kemarin ngajaknya kita masih Kami masih Waktu kami masih awal-awal Berapa bulan pertama itu Kami masih lihat Banyak sekali RUPS RUPS Di anak perusahaan Mengganti komisaris Direksi dan sebagainya Kita nggak tahu Nggak tahu kita Sekarang memang harus ke kami Emang gitu Aturan mainnya Kami bikin Itu ada surat keputusan Dari Pak Menteri itu Bahwa semua harus Ditarik ke Persujuan kementerian Jadi nggak salah ya Ketika para direksi Berkoordinasi dengan Menteri pun itu Tidak salah Bukan lobby itu namanya ya Bang Arie ya Lah kok Itu bukan lobby Namanya dia Di bawah kita Ke kita dong Ini kan Apalagi sekarang Kita lakukan transformasi Kita lagi Memubah Yang namanya Lagi membuat 12 Cluster Itu kan Semua arahannya Dari kita Mau nggak mau Intens Kita tahun ini Mau selesai Mas Penanganan Organisasinya Semuanya BUMN Mas Mas tahu nggak Jamannya Pak SB itu Cuma berapa ya Holding itu cuma dua Subholding cuma dua Jamannya Buri ini cuma berapa Cuma dua juga Ini kita belum setahun Udah banyak kita bikin Subholding Itu sekalian menjawab Tadi itu yang menjawab Mengatakan bahwa Ini perlu Diubarkan saja Perlu superholding Gak gampang Banyak sekali Banyak banget yang harus Dikerjakan Dikerjakan Untuk membuat sebuah Menjadi holding ya Superholding itu Apalagi superholding Misalnya saya kasih contoh aja Kami kemarin baru bikin Subholding yang namanya Subholding asuransi Tau nggak Itu Yang namanya Kan ada perum Perum apa sih Perusahaan umum Asuransi Askrindo atau apa deh Yang dia bentuknya perum Itu Itu PP Mau nggak mau saya harus Ubah PP nya dulu Itu baru satu perusahaan loh Ya Itu perbankan aja Kalau mau diholdingkan Subholdingkan Itu harus Ubah undang-undang Karena bisa monopoli Nah ini Jadi kadang-kadang ya Karena kan kami Di dalam itu Tau banget Itu kan ide lama Ide baru Sejak zaman Pak Tandri Abeng Nah Bayangkan sejak Pak Tandri Abeng Itu baru berapa Subholding yang terjadi Baru berapa Ini kita udah berapa Udah banyak banget loh Udah berapa Ada Ada asuransi Ada rumah sakit Wah ini mau kita lagi Untuk pariwisata Ini mau kencang banget Itu aja Kita ada prosesnya Harus mengubah PP Bos Ratuan pemerintah Berapa banyak itu Karena Harus dikorelasikan Jadi Regulasinya harus dilihat Apalagi nanti Perbankan mau disatukan Wah itu undang-undang Perbankan harus Dicek lagi Satu persatu gitu Jadi Kita Kita sih ini Lihatnya karena mungkin Orang lihatnya Maunya kayak temasek Orang lihat enaknya Tidak lihat prosesnya Yang terjadi Bahwa itu Emang berat Ini aja Mengurangi Bayangin ya Mengurangi Dari 142 BUMN sekarang Menjadi Tinggal 104 Itu mengurangi Artinya mereka Dijadikan anak perusahaan Itu bagian dari Subholding tadi Subholding Nah Itu kan Membuat Mau gak mau Karena kalau sudah subholding Dia anak perusahaan Kan bukan BUMN lagi Namanya Nah Ini aja ada prosesnya Lama sekali Prosesnya Itu ide lama Kita lagi Ngerjain subholding Subholding aja Lama loh Gak gampang Aduh ini Karena orang Inilah gitu ya Pak Ahok itu Melihat Pertamina Mabuk sendiri Mungkin dia Kita lihat semuanya Lebih mabuk lagi